Kabar terbaru dari sang mantan Presiden Indonesia tersebut. Dirawatnya mantan Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie beberapa waktu lalu mengundang banyak simpatisan yang datang untuk menjenguknya. Tak terkecuali promotor Adi Subono yang juga dekat dengan keluarga B.J. Habibie pun turut menjenguk sang mantan Presiden itu. Lalu sebenarnya penyakit apa yang diderita oleh beliau? Ya kira-kira sebulan yang lalu, tiga minggu lalu Bapak sakit. Dan sempat masuk rumahnya selama 12 hari. Sakitnya ya mulai dari sakit di dada, lalu di Bandung itu kejadiannya, lalu dikirim ke Jakarta dan selama 12 hari dirawat di bawah dokter kepresidenan di RSP Adi. Dan sekarang sudah keluar sebetulnya, sudah sembuh dan sudah beristirahat kembali di rumah. Jadi tapi harus banyak sekali mengurangi segala aktivitasan beliau. Kalau dulu setiap hari masih terima tahumu, sekarang sangat-sangat dikurangin dan disarankan oleh dokter untuk banyak beristirahat. Penyakitnya namanya orang sudah tua ya, umur ya. Beliau umur sudah 78 tahun. Dan apa namanya? Dan ya beliau itu sangat-sangat kehilangan ibu. Ya sangat-sangat kehilangan ibu yang 4 tahun yang lalu meninggalkan Pak Bibi ya. Beliau itu sudah menikah selama 49 tahun. Tiba-tiba ibu pergi. Beliau itu kehilangan sekali. Sampai sekarang pun kalau kita sedang mengobrol, tiba-tiba kadang-kadang beliau sedih dan terkenang kepada ibu. Perawatan yang begitu intensif memang sedang dijalani pria bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibi. Dan untuk sementara ini, ia akan menetap di Jakarta. Perawatan intensifnya ya tetap aja di bawah pengawasan dokter RSPAD. Arkemis diperiksa di dokter lagi, RSPAD, dan kembali lagi di bawah pengawasan kira-kira 15-20 dokter. Kalau orang makin tua kan makin melemah pasti gitu ya. Kondisinya ya gitulah, mesti banyak bisnis rahat. Mesti banyak, biasanya ke Bandung sekarang sudah disarankan untuk tetap di Jakarta dulu. Jadi aktivitasan Bapak itu hanya seminggu sekali ziarah ke tempat ibu. Dan setiap hari di rumah ya baca yasin. Senang sih kita dengernya karena kondisinya juga sudah mulai membaik ya. Sebenarnya kan Bapak B.J. Habibi ini sendiri dirawat itu sempat dua pekan ya. Dua pekan ya. Di rumah sakit angkatan darat, tepatnya di bulan lalu. Nah itu sudah boleh keluar dari rumah sakit itu pertanggal 5 November. Cuma memang setelah itu karena memang masih masa-masa recovery. Sehingga memang belum diperbolehkan untuk menerima tamu. Kecuali orang-orang terdekat termasuk Adri Subono. Betul.